Assalamualaikum, hai guys apa kabar semuanya? Oh iya disini aku mau ngenalin temen aku nih dari rempah perawan Nah di dalamnya ini, satu bungkus ini isinya Kita buka sama-sama ya Ada satu kantong teh dan satu gula aren Nah satu bungkus ini bisa untuk dua kali pemakaian ya guys Jadi gak langsung dibuang Ini bisa untuk dua kali pemakaian Nah guys, cara pembuatannya gampang loh Cara yang pertama, kita seduh dengan air panas Pertama kita ambil tehnya, kita taruh dicangkir Kemudian, kita tambahkan air panas Kita tunggu sampai airnya berubah warna Setelah airnya berubah warna, kita angkat tehnya ya guys Nah tehnya kita angkat Ingat tehnya jangan dibuang, ini untuk dua kali pemakaian Nanti bisa buat pemakaian yang berikutnya Kita taruh tehnya Kemudian kita masukkan gula arennya Ingat ya guys, gula arennya setengah aja Karena setengah laginya buat nanti Oke, setengah aja ya Kemudian kita aduk Jadi deh Oke, selanjutnya cara yang kedua ya guys Kita masih pakai teh yang tadi Karena satu teh untuk dua kali pemakaian Nah, cara yang kedua Kita langsung masak di air yang mendidih Tapi, kertasnya harus dicopot Seperti ini Selanjutnya kita masukkan tehnya ke dalam air yang mendidih Kita tunggu sampai airnya berubah warna Nih, airnya udah berubah warna Selanjutnya Kita angkat ya tehnya Angkat tehnya Ini sisa gula yang tadi ya Kan untuk dua kali pemakaian Teh sama gulanya Untuk dua kali pemakaian Selanjutnya kita masukkan Dalam pancinya Kita aduk Kita aduk sampai gula dan tehnya Tercampur merata Sampai tidak ada yang menggumpal Oke guys, selanjutnya kita sajikan ke dalam cangkir Dan kita angkat tehnya Kita tuangkan ke cangkir Oke, udah jadi tehnya Nah Sekarang bisa kita minum Nih, gak bisa gak Teh ini tuh wangi banget Serius, ini wangi banget Gak kerasa jamunya Ihh, suka banget nih Selamat menikmati Cobain ya Nah guys Untuk kalian Yang lagi males Meracik Atau lagi dalam perjalanan Ini ada kemasan yang langsung Siap minum Atau siap saji Jadi kalian gak usah repot-repot Ini bisa dibawa kemana aja loh Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax